assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali dan mungkin eh hari ini agak telatnya saya memberikan eh update terbaru konten tutorial dari JV channel karena ada sedikit masalah ya dan untuk eh konten video tutorial kali ini saya akan memberikan kembali apa ya tutorial bebas miklut untuk Redmi Note 2 Hermes dengan serinya 2015 051 ingat ya untuk Redmi Note 2 Hermes ini ada tiga ya ada tiga 2015 056 2015 051 2015 052 nah jadi silakan sebelum kalian memproses bypas eh apa ya miklut Redmi Note 2 Hermes ini alangkah baiknya kalian cek dulu ya cek di bagian bawah baterai itu ada serinya nanti akan saya jelaskan ya serinya dimana letaknya Mike nanti eh apa ya firmware firmware karena ini prosesnya full flashing ya full flashing jadi powernya memang ukurannya sedikit agak besar untuk bahan-bahannya silakan kalian cek saja di deskripsi video baik untuk mempersingkat waktu saja ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow Instagram dan Facebook Facebook saya baik kita langsung saja ya eh agar tidak berlama-lama lagi untuk apa yang mengetahui belajar bersama dengan saya disini jepet channel Bagaimana cara menghapus akun miklut pada Redmi Note 2 Hermes 2015 051 ya HP ini termasuk Mediatek ya di dalamnya Nah kita coba lepas dulu baterainya dan ini adalah yang dimaksud dengan seri Redmi Note 2 Hermes ini nah disini ada ya 2015 051 ya itu nanti disitu letaknya letak serinya baik Coba kita Nyalakan untuk memastikan bahwa HP ini sudah terkunci di akun miklut ingat sekali lagi sebelumnya kalian sesuaikan dulu firmware yang sesuaikan dengan seri-seri firmware dan seri HP ya seperti yang saya sebutkan tadi 2015 051 2012 052 dan 2015 056 Nah silahkan kalian ikuti saja dulu ya apa yang nah disini seperti ini nanti tampilannya ya Redmi Note 2 Hermes 2015 051 sudah terkunci akun miklut seperti ini ya kita langsung saja untuk mempercepat waktu ya kita langsung lepas baterai pasang lagi dan kita coba lihat firmware yang akan saya gunakan disini adalah firmware miklutnya seperti ini ya ini favor miklutnya ya kita buka atau nah seperti ini kita buka folder image kita klik sembarang tombol copy setelah itu kita buka flash toolnya ya flash tool 1916 ya menggunakannya versi 5 1916 kita pilih skater loading kita klik lalu kita arahkan saja ya kita arahkan saja ke folder firmware Redmi Note 2 2015 051 ini ya Nah kita ambil skaternya ambil setelah itu jangan lupa ya hilangkan preloadernya saja hilangkan checklist pada preloadernya nah seperti ini Hai setelah itu kita klik download Nah kita kembali ya kita kembali ke HP nya untuk menyambungkan HP ini ke komputer volume bawah ya tombol bootnya coba kita kita coba dulu ya volume bawah sambungkan kita tekan dulu volume bawah terus sambungkan dan biarkan nah flash tool terbaca ya membaca seperti itu ya progresnya sudah jalan ya kita tunggu apakah eh apa ya nanti ada error muncul atau apanya kita belum tahu kita coba tunggu saja nah seperti ini ya berarti error ya sft download file kita klik Oke ya kita klik saja oke dulu lepaskan sebentar ini sebentar sebentar ya lepaskan baterainya ya pas yang baterainya dulu Nah kita ganti dengan tombol volume atas lalu sambungkan yang tadi volume bawah itu error ya error sft download file ya sekarang kita gunakan tombol volume atas apakah dia akan error lagi ataukah tidak kita coba lihat kita coba coba melihat dulu ya sampai dia ke beberapa persen saja ya Coba sebentar kalau misalkan dia eh terus berjalan progress berwarna kuning ini menandakan mungkin berarti bener tombol boot untuk Redmi Note 2 Hermes ini ada pada volume atas ya jadi tadi kesalahan saya saya coba menggunakan volume bawah ternyata error sft download file kita tunggu hasilnya ya Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah sudah selesai ya flashing Redmi Note 2 Hermes micro kita close flash tolnya dan sekarang kita coba lihat ya jangan lupa ya untuk melepas kabel dan jangan lupa juga untuk melepaskan baterai sementara pasang kembali baru kita nyalakan Nah seperti ini ya kita nyalakan dulu dan mudah-mudahan ya sebenarnya sih mudah saja untuk menghapus akun Mi pada Redmi Note 2 Hermes ini eh hanya satu coba mudah dan cepatnya hanya satu yaitu kalian dong kreja kemius kemiri 7 ya kalian flash menggunakan miwi 7 dan selesai terus Bagaimana kalau misalkan sudah selesai kita upgrade ke MI9 dan ternyata dia terkunci akun mikrood kembali saran saya begini kalian flash menggunakan firmware miwi 7 karena nanti mikrofonnya akan hilang ya mikrofonnya hilang tapi miunya itu MI7 nah pada MI7 itu kalian login akun Mi ya kalian login akun Mi akun Mi ke MI7 login akun Mi oma log atau USB debu mengkali aktifkan dulu setelah itu kalian update melalui HP langsung atau update otak ya kalian masuk ke menu setelan about phone terus disitu ada nanti pembaruan sistem nah kalian eh apa klik saja ya pembaruan sistem eh mungkin bertahap dari MI7 MI8 terus update lagi MI8 ke MI9 nah seperti nanti akan saya jelaskan tapi eh lumayan lama ya lumayan lama kalau soalnya update apa bisa menggunakan flash tool bisa sekali tapi eh saya belum mencobanya yang saya belum mencobanya karena eh saya juga ini eh diburu-buru sama user ya jadi eh mungkin kalau misalkan ada lagi nanti akan saya update ya update kembali eh cara Bypass mikrood Redmi Note 2 MI9 Oke nah kita tunggu saja hasilnya dari ini nah seperti ini seperti yang kalian lihat di sini MI7 ya SMI7 mudah ya tinggal dongkret saja ya dongkret komi 7 alhasil seperti ini nanti ya seperti ini kita coba setting dulu setting terima kasih sudah Touch Terima kasih. 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 Terima kasih.